oke sahabat pancing berjumpa lagi dengan kami dari FA Pancing bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namun mudahan sahabat pancing masih diberi nama kesehatan dan dimudahkan rezeki dan pekerjaannya pada hari ini oke sahabat pancing jadi hari ini kami dari apa pancing akan menunjukkan bagaimana cara membuat lubang untuk trigger atau pelatuk untuk panah ikan jadi ini bagian yang kita buat kemarin sahabat pancing dari alur atau lubang untuk anak panahnya sudah kita buat sekarang kita akan membuat lubang untuk trigger atau pelatuknya jadi ini saya garis sebagai pola untuk melubanginya jadi kemarin sudah saya ukur juga seberapa panjang jadi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melubanginya oke sahabat pancing ikuti prosesnya dari sejawal sampai akhir nanti jadi sahabat pancing ini peralatan yang kita butuhkan untuk membuat lubang trigger atau pelatuk yang pertama ada batu asah yang kedua ada tukul yang ketiga ada pahat yang kita buat usus dari kikir ulat jadi usus sahabat pancing oke sahabat pancing ikuti prosesnya dari sejawal sampai akhir nanti oke sahabat pancing kita mulai bismillahirrahmanirrahim jadi kita buat tanda dulu kemudian nanti bisa berjalan lancar jadi kita buka tanda untuk melubanginya sahabat pancing ini harus berhati-hati sekali sama pancing saya tidak perlu menggunakan alat khusus cukup dengan alat sederhana yang bisa kita gunakan sebab pancing selamat menikmati 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 ya trigger atau pelatungnya bisa masuk ke dalam Oke sopan pancing ikuti prosesnya ini kita haruskan dengan ampas coba pancing supaya dia agak besar sedikit selamat menikmati oke sopan pancing kita coba dulu masukkan trigger atau pelatungnya sepatnya sudah pas sabar pancing banyak lepas cuman kita agak bersihkan sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati